Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel feri ngevlog salam sehat kurangi sambat tetap semangat baik temen-temen kita masih jelajah Koyolali sisi selatan saat ini kita akan jelajah masuk lusuk di Dukuh Tugurjo desa Sukorejo Kecamatan Musuk Kabupaten Koyolali yang dimana desa ini Dukuh ini merupakan salah satu desa yang memiliki suasana pedesaan yang asri dan jauh dari polusi seperti apa suasana pedesaan Dukuh Tugurjo desa Sukorejo Kecamatan Musuk Kabupaten Koyolali ini ikuti terus feri ngevlog monggo Dukuh Tugurjo desa Sukorejo Kecamatan Musuk Kabupaten Koyolali merupakan padukuhan yang ada di desa wilayah Kecamatan Musuk sisi selatan temen-temen yang dimana nanti kita akan bergeser ke selatan lagi ke wilayah baru di Boyolali hasil pemekaran dari Kecamatan Musuk itu sendiri akan tetapi kita pelusuhan dulu di padukuhan desa ini yang sangatlah asri meskipun di musim kemarau yang sangat panjang ini memiliki tempat tinggal yang asri dengan suasana pedesaan yang tenang tentram dan jauh dari polusi udara tentunya sangat menjadi impian banyak orang di zaman sekarang ini ya temen-temen jadi salah satunya di wilayah Boyolali Selatan ini merupakan salah satu desa yang menjadi impian banyak orang di depan itu adalah Gunung Merapi temen-temen ya di sini sudah disebut masuk kawasan lereng Gunung Merapi wilayah Boyolali Selatan di sini kita menjumpai banyak sekali konsep rumah modern temen-temen bisa dikatakan modern karena apa karena pemukiman di sini didominasi bahan dasar batu bata dan semen saat ini masih tanggal 30 Agustus tahun 2023 jadi ini lanjutan jelajah kuning lali sisi selatan yang sebelumnya ya temen-temen ini kita dapat cahaya matahari langsung ya karena kita dari arah timur mengarah berjalan ke arah barat kurang lebih saat ini sudah lebih dari jam 2 kemungkinan ini lebih dari jam 2 siang dan di arah maklum apabila backlight dan karena kualitas kamera itu ala kadarnya di depan kita akan temukan persimpangan jalan raya perintis kemerdekaan temen-temen dan nanti kita akan melanjutkan perjalanan untuk menuju batas wilayah Boyolali Selatan dengan Kabupaten Boyolali yaitu wilayah baru hasil pemekaran dari kecamatan musuh Kabupaten Boyolali ya itu adalah wilayah kecamatan Taman Sari Kabupaten Boyolali provinsi Jawa Tengah yang sekarang berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah jadi kita belum selesai kita akan menuju ke kantor kecamatan Taman Sari kecamatan baru hasil pemekaran tersebut di depan itu ada bangunan baru ya itu adalah kantor kecamatan Taman Sari Kabupaten Boyolali provinsi Jawa Tengah jadi kita sudah sampai di depan kantor kecamatan Taman Sari Kabupaten Boyolali provinsi Jawa Tengah kita akan lanjutkan explore jelajah kita di video berikutnya maka dari itu jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video terbarunya terima kasih salam sehat kurangi sambat tetap semangat Bilahi Taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati